Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Semarang Iswar Aminuddin turut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan korupsi pemerintah Kota Semarang. Iswar memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa di Kompleks Akpol Semarang pada selasa 30 Juli 2024. Iswar mengaku diperiksa sekitar 3 jam oleh tim penyidik. Saat diperiksa penyidik KPK di Akpol, dirinya berkapasitas sebagai saksi selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Kalau saya kan cuma apa ya, sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah, saksi bagaimana proses penganggaran, ya semua normatif kalau masih ada tiga. TAPD itu kan cuma merencanakannya tentang apa lagi RPJMD kita kemudian yang tertuang dalam rencanaan pemerintah daerah setiap tahunnya. Kan ya hasil evaluasi itu kemudian dari masing-masing OPD kan mengusulkan anggaran tersebut. Mengusulkan anggaran selama kami tugasnya mengkaji, meneliti tingkat ketercapaian kisi misi dalam bentuk penganggaran setiap tahunnya dalam penganggaran kami. Nah kalau sudah masuk sobat, sudah selesai. Tugas kami yang ada di DAPD. Bagaimana pelaksanannya kan ada di OPD masing-masing. Apa yang terjadi, saya kira di OPD yang bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan kegiatan kegiatan. Seperti itu kemarin waktu itu. Oh, tapi ada penekanan khusus nggak Pak? Tidak ada. Mesti dipersanggian? Ya pertanyaan sepertusaha tugas fotokongsi saya. Berapa lama Pak? Saya kemarin cuma berapa jam ya. Banyak istirahat ya Pak? Jadi karena memang hanya sedangkan pertanyaan normatif tentang tugas musuhi daripada DAPD. Semuanya normatif aja. Tiga jam atau nggak Pak? Tiga jam ada ya. Tiga jam. Tapi banyak istirahatnya sih. Sama siapa aja Pak kemarin yang dari PENWAPD? Kemarin yang saya ketemu Pak Bambang Bapak. Kavid ya Pak? Kavid. Kavid ya. Selain iswar, sejumlah pegawai Bapenda Kota Semarang juga turut diperiksa, yakni Ketua Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Semarang, Indriya Sari, Kabid Penagihan Pajak Daerah Bapenda Kota Semarang, Bambang Prihartono, Kabid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Bapenda Kota Semarang, Binawan Febrianto. Sebelumnya KPK telah menggeledah kantor dan kediaman Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, dalam kasus dugaan korupsi pemerintah Kota Semarang. Penggeledahan juga menyasar puluhan kantor organisasi pemerintah daerah atau OPD Kota Semarang, Komisi DDPRD Jawa Tengah, serta kantor pihak swasta.